Pengungkapan judi online ini juga merupakan komitmen Polri dalam rangka melindungi generasi muda kita, melindungi anak-anak kita dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan akhirnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita perangi segala bentuk praktik perjudian yang berdampak negatif terhadap moral dan karakter bangsa. Dan dalam pelaksanaannya bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari bagaimana kita bisa mengurangi dan memutus demand. Ini ada demand dan juga ada supply. Demannya adalah kita lakukan dengan melakukan sosialisasi, melakukan upaya, baik melalui penyuluan dan ini juga melalui pengawasan. Termasuk juga yang tadi saya sebutkan, 80 ribu anak-anak di bawah usia 10 tahun, nah ini tolong juga menjadi perhatian kita semua sebagai orang tua. Ketika kita memberikan handphone kepada anak-anak kita, tolong kita juga bisa mengontrol pemanfaatannya. Jangan sampai maksud baik orang tua untuk mempermudah anaknya dalam memiliki akses terhadap informasi yang ada di luar dalam rangka untuk belajar, tetapi karena pengaruh lingkungan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Mohon lu dapat melaporkan kepada pihak kepolisian terkait, apabila ada atau menemukan tempat-tempat atau praktek-praktek perjudian yang ada di lingkungan Anda, dan kami memiliki komitmen bahwa semua akan kami lakukan penindakan. Semua akan kami lakukan penindakan tanpa terkecuali. Polri sebagai bagian desa jas pemberantasan perjudian daring berkomitmen untuk memberantas segala bentuk praktek perjudian di tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan nanti secara teknis, Pak Diris Diber dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!